Shalom Ibu, nama saya Jevane Suyanto dari kelas 11 Andes Saat ini saya akan melakukan ujian praktikum kimia sederhana asam basah Pertama-tama kita buat indikator alami dari kunyit, lalu kita parut Dan setelah itu kita ambil ekstraknya Lalu kita ambil gelas plastik isi dengan sprite sebanyak 75 ml untuk gelas pertama Untuk gelas kedua, ambil deterjen isi dengan air sedikit sehingga menjadi larutan deterjen Dengan jumlah total 75 ml Pada gelas ketiga, isi dengan air biasa sebanyak 75 ml Setelah itu ambil kertas, lalu beri tanda ABC agar dapat membedakan setiap gelas Sehingga tidak ada yang tertukar Gelas pertama atau A yaitu sprite mewakili asam kuat Lalu B itu larutan deterjen mewakili basah kuat Dan yang C adalah air biasa sebagai netral Selanjutnya kita memasukkan ekstra kunyit sebanyak 5 ml ke dalam setiap masing-masing gelas Dan kita amati perubahan warnanya Gelas A berubah menjadi warna kuning terang Lalu yang B berubah menjadi merah Dan C berubah menjadi orange atau jingga Pada sprite atau gelas A yang berfungsi sebagai asam kuat Dia berwarna kuning terang Pada C yaitu air sebagai netral berwarna jingga Dan pada B yaitu basah kuat berwarna merah Senyawa yang terkandung di dalam kunyit Atau yang disini berukuran sebagai indikator asam basah Mengandung yang pertama yaitu ada kurkumin Kedua ada desmetoksikumin Dan ketiga ada bisdesmetoksikurkumin Kunyit dapat dijadikan sebagai indikator alami asam dan basah Ketika kita meletakkan kunyit ke dalam suatu larutan atau cairan Kita bisa melihat perubahan warnanya Ketika pH-nya, pH cairan atau larutan tersebut Itu di bawah 7 atau bercepatan asam Dia akan berubah warna menjadi kuning Kalau dia itu netral atau pH-nya 7 Dia akan berubah warna menjadi jingga Dan ketika pH-nya di atas 7 atau bercepatan basah Maka dia akan berubah warna merah Sekian dari saya, terima kasih